ini menurut saya keren, menurut saya pribadi ini adalah keyboard yang keren bro, kita berjumpa kembali di UKUK channel ya, channel yang unik, kreatif dan aktual kali ini saya akan men-unboxing ya, men-unboxing sebuah produk yang baru saya beli ya barang yang baru saya beli, harganya itu Rp. 161.000, menurut saya itu normal-normal saja lah karena kualitasnya menurut saya ini memang bagus sekali, nah kenapa saya beli barang ini karena sekali lagi saya nyampaikan kepada teman-teman, karena memang ini adalah kebutuhan saya ini adalah kebutuhan saya untuk menyemangati kerjanya saya, nah apa itu barangnya? barangnya adalah keyboard gaming ya, keyboard gaming mereknya Gamen ini belum saya buka ya, tetapi ya kurang lebih modelnya seperti inilah ada RGB-nya begitu-begitu tuh, ada RGB-nya jadi ada merah, jauh kuning, kelabu jadi ini mereknya Gamen, jadi ini mereknya Gamen, memang keyboard gaming, 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 begitu lah kira-kira oke, kita langsung buka saja biar tidak terlalu lama, segelnya dibuka, kita buka nah, ini kita buka, jadi di luar ini ada mereknya ya, tertulis Gamen, kemudian ada 19K Raleigh for Sport kemudian Mixed Color, Black Light, kemudian pokoknya bahasa Inggris semua lah, saya nggak paham bahasa Inggris oke, langsung saya buka, nah ini dia dalamnya, ini dia dalamnya ya, ini, ini dalamnya, jadi oke, isinya ada kartu garansi, oke, garansi dari Gamen kemudian ada buku petunjuk, nah ini dia nanti FN, PH, APS Plus, FN, nah pokoknya ada petunjuknya, nanti kita coba kemudian di dalamnya, seperti apa dia, apakah sesuai dengan gambar dadeng, ah ini dia, ini taruh bawah dulu, biar tidak mengganggu, ya kan oke, kita buka dibungkus, dan beginilah wajah dari keyboard yang baru saya beli ini, ini sudah sih, ini, jadi langsung saja kita, ini nggak udah lekuk-lekuk, ini kita coba ya, kita langsung coba nah, wow ini menurut saya keren sih menurut saya ini keren ya, karena sekali lagi ada RGB-nya terus dia ini, kayak ke tangan itu enak ya, pokoknya enak lah ini mantap sekali, ini membuat semangat kerja saya jadi aduh, semakin menjadi-jadi kalau ini bisa dimatikan juga sesuai dengan buku petunjuk tadi ini kalau nekan mau mematikan, ini tinggal tekan ini aja ya kan, tinggal tekan kalau nyalakan, tekan ini aja kalau mau terlalu terang, misalkan mau di di redupin, gitu, tinggal ininya nah, ini sudah ini sampai mati dinaik, dinyalakan lagi naikin, naikin, naikin dan ini paling terang atau mungkin teman-teman mau dimainkan, jadi lampunya berganti-ganti, begitu ada redup, ada terang kemudian berganti-ganti teman-teman bisa menekan Fn dengan ini jadi nanti dari redup ke terang gitu, nah, kayak ini nah, itu jadi kayak begitulah keyboard baru saya dengan meret gamen gamennya disini juga ikut nyala ya ini juga ikut nyala kemudian di sampingnya ini juga nyala kemudian ini juga nyala ya kan ini juga nyala belakangnya sudah ini bisa dinaikkan begini nanti ini menurut saya keren menurut saya pribadi ini adalah keyboard yang keren gitu kalau teman-teman juga ingin membeli keyboard ini atau ada penilaian tersebut ini keyboard ini ya atau ada rekomendasi saya harus beli barang seperti apa silahkan komen di kolom komen ya oke, itu saja ya hmm keren-keren oke, itu saja sampai ketemu di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati